Tempat melonjak di pertengahan bulan Februari, namun Bank Indonesia memproyeksikan bulan ini justru terjadi deflasi. Pasalnya Februari masih ada dampak dari penurunan harga BPM. Menurut Direktur Departemen Kewicjakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Solikin Juro, mendasarkan survei dari Bank Indonesia, dikalkulasikan masih akan terjadi deflasi dengan perkiraan angka 0,2%. Volatile food, terutama kenaikan harga beras, diakui tidak berpengaruh besar pada inflasi karena nantinya ada langkah cepat dari pemerintah dengan melakukan operasi pasar untuk mengendalikan harga beras.